Pemirsa pencurian sepeda motor sport terekam CCTV, pelaku mendorong motor perlahan menjauh dari rumah korban karena khawatir bunyi kenal pot motor membangunkan pemiliknya. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku menggasak sepeda motor sport. Pelaku mendorong motor tersebut perlahan menjauh dari rumah korban di jalan sama di Kota Batu Malang karena khawatir bunyi kenal pot motor membangunkan pemiliknya. Berkat terekam CCTV, kedua pencuri motor ini berhasil dibekuk polisi. Keduanya ditembak karena melawan saat penangkapan. Saat beraksi kedua pelaku berbagi peran sebagai eksekutor dan mengawasi keadaan. Sama linggis. Jadi pakai rumah orang dalam kitaran terkunci pakai linggis, tanggung jubol. Baru sepeda motornya pakai kunci. Yang mana salah satu tersangka terekam menaiki kendaraan CBR. Yang satu lagi menuntun Kawasaki Ninja hasil curiannya di Jalan Samadi. Di sitat dua sepeda motor hasil curian, pelaku mengaku sepeda motor sport hasil curian dijualnya 7 juta hingga 11 juta rupiah. Selain di Kota Batu Malang, kedua residivis. Kasus curanmor juga beraksi di kota dan kabupaten Malang, bahkan sampai Blitar. Kedua pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Ketimur, Deni Irwan Syahai News, melaporkan.